Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam juru bicara masih bersama dengan Direktur Pengelolaan Media di CNIKP Kemenkom Info Bapak Nurso Dikunarjo Pagun terkait dengan satelit Satria 1 ini bagaimana kemudian dengan kesiapan infrastruktur ground segment yang tentu merupakan elemen penting dalam mendukung kesuksesan peluncuran Satria 1 pada pagi tadi seperti apa Pak? ya tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa kesiapan infrastruktur yang ground segment atau yang berada di bumi ini merupakan kapel ya jadi kayak pasangan ya gitu kalau di langitnya sudah siap maka di buminya juga perlu kita persiapkan beberapa elemen penting ya diantaranya adalah bagaimana kita membangun stasiun buminya ya ada dua jenis stasiun bumi yang saat ini sudah disiapkan oleh kominpo jadi yang pertama adalah stasiun pengendali yang akan mengontrol proses penerimaan sinyalnya itu yang pertama dan yang kedua adalah stasiun bumi gateway yang ini berfungsi menerima sekaligus mengirim sinyal nah terkait hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan 11 stasiun bumi sebagai pendukung keberadaan satelit Republik Indonesia atau Satria 1 ini jadi fasilitas stasiun bumi atau ground segment ini ada di 11 lokasi yang diantaranya berada di Cikarang kemudian juga di Batam di Banjarmasin kemudian juga di Tarakan Pontianak Kupang Ambon Manado Manokwari kemudian di Timikat dan di Jayapura nah infrastruktur dari ground segment ini seperti pusat kontrol utama disana ada yang namanya pusat kontrol utama atau Primary Satellite Center dan pusat jaringan atau Network Operation Center nah ini lokasinya ada di Cikarang, Jawa Barat dan juga ada juga stasiun kontrol cadangan ya yang berada di Banjarmasin, Kalimantan, Pelatang ini kondisinya sudah selesai 100% sudah siap ya hingga nanti kita laksanakan ketika proses jadi uji cobanya sudah selesai dan jaringan komunikasi dan pendukung lainnya juga sudah siap mendukung keberadaan Satwa Satya ini sehingga tidak ada elemen yang berpotensi menyebabkan penundaan semuanya sudah ready tinggal nanti timelainnya saja ketika uji coba selesai awal Januari 2024 Insya Allah ini sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Baik, setelah nanti akan diadakan uji coba pada Desember 2023 ataupun pada Januari 2024 ini ternyata salah satu elemen penting yaitu pusat kontrol yang terdapat di sebelas lokasi ini ternyata juga sudah siap untuk digunakan begitu ya Pak baik dari jaringan komunikasi maupun dari infrastrukturnya yang ada begitu Pak Gun Pak Gun, boleh sampaikan pesan kepada masyarakat setelah menyaksikan pada hari ini peluncuran dari satelit Satria 1 yang telah diluncurkan oleh Indonesia seperti apa Pak? Ya, pesan kepada masyarakat saya kira yang paling penting adalah karena nantinya akses internet ini kan menjadi lebih merata dan bisa dirasakan juga oleh seluruh wilayah yang berada di wilayah-wilayah 3T yang penting sekali sebenarnya adalah bagaimana masyarakat ini mempersiapkan diri untuk memanfaatkannya dengan baik ya karena Pak sebagus apapun infrastruktur kalau tidak didukung oleh kemampuan masyarakat untuk memanfaatannya ini juga tidak ada artinya dan oleh karena itu saya kira persiapan untuk kemanfaatan ini bisa dimulai dari sekarang sebelum uji coba ini berlangsung sehingga nanti ketika benar-benar sudah bisa dimanfaatkan masyarakat ini sudah siap sehingga tidak ada semacam gegar budaya ya tiba-tiba yang dulu belum tidak ada tiba-tiba ada dan begitu ada ternyata tidak dimanfaatkan secara optimal gunakan akses yang ada ini untuk keperluan-keperluan yang produktif dan juga kalau digunakan untuk menyebar informasi ini juga laksanakan atau gunakan secara bijak karena apapun yang ada di tangan kita sebagus apapun infrastrukturnya kalau kita tidak mampu memanfaatannya dengan baik dan bijak maka hasilnya tidak akan seperti yang kita harapkan baik dengan peluncuran satelit satria 1 maka akses internet ini akan lebih merata dan diharapkan bagi masyarakat untuk dapat mempersiapkan diri untuk memanfaatkan dengan baik mulai dari sekarang sebelum adanya uji coba satelit satria 1 dan tentunya untuk dapat memanfaatkan satelit satria 1 nantinya untuk hal yang produktif dan dapat digunakan dengan bijak terima kasih banyak Pak Gun atas kesempatan pada hari ini dalam jurubicara membahas mengenai satria 1 yang akan koneksikan Indonesia terima kasih banyak Pak salam sehat selalu terima kasih selamat malam selamat malam dan Pemirsa demikian perbincangan kami bersama dengan Direktur Pengelolaan Dijen IKP Kemenkom Info Nur Sodik Gunarjo yang membahas mengenai satelit satria 1 yang telah diluncurkan pada pagi tadi jurubicara akan kembali pada minggu depan saya Bilki Sabila pamit dari hadapan Anda selamat malam terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati